Kenapa sih mengukur asam basah tubuh itu begitu penting? Tubuh kita dirancang untuk provasi dalam kisaran pH yang stabil yaitu sekitar 7,365 pH adalah singkatan dari potensi hidrogen yang merupakan pengukuran ion hidrogen dalam suatu loran tertentu Nah skala pH sendiri itu berkitar antara 10 sampai 14 Dimana pH normal itu 7, di bawah 7 adalah asam, asid, atau di atas 7 adalah basah, alkali Dimana pH darah kita itu rentang 7,3 sampai 7,4 nih Jadi agar darah bisa berfungsi secara optimal, menyalurkan energi maupun nutrisi dan oksigen pada tubuh Itu dibutuhkan pH yang stabil Kurang dari itu atau lebih dari itu maka bisa menyebabkan masalah kesehatan serius pada tubuh Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang tanda-tanda dan efek jangka panjang ketika tubuh terlalu asam Apa aja itu? Yang pertama sistem pertulangan pada tubuh Ketika tubuh terlalu asam maka kalsium yang disimpan di dalam tulang akan dilepaskan Untuk mengikat dan menetralkan kelebihan asam pada jaringan Penipisan kalsium awal di otot ini bisa menyebabkan keram-keram di area otot tubuh Selain itu saat kalsium ditarik dari tulang untuk menetralisir lebih banyak asam Itu bisa meningkatkan resiko osteoporosis tulang belakang yang melemah Dan bikin kita sering nyeri punggung Postur tubuhnya jadi lebih bengkok Serta bikin artritis degeneratif, nyeri-nyeri pada sendi Nah jadi kondisi tubuh yang terlalu asam bisa meningkatkan resiko terhadap osteoporosis dan nyeri-nyeri sendi pada tubuh Yang kedua sistem saraf Ketika sel-sel otak terlalu asam maka tidak bisa berfungsi dengan benar Ini menyebabkan insomnia, kecemasan, depresi, neurosis, psikosis maupun gangguan memori pada tubuh Nah karena itu keseimbangan asam basah pada tubuh sangatlah diperlukan untuk menjaga fungsi otak lebih optimal lagi Yang ketiga sistem sirkulasi Kondisi asam yang berlebihan pada tubuh itu bisa meningkatkan penempelan bakteri, jamur maupun virus pada dinding bagian dalam arteri tubuh Akhirnya akan meningkatkan terbentuknya plak pada arteri yang bisa mempersempit aliran darah di area arteri Dan menurunkan aliran oksigen maupun nutrisi ke jaringan yang disuplai oleh pembulu darah arteri tersebut Nah jika arteri koroner bagian jantung yang terlibat maka bisa meningkatkan resiko serangan jantung pada tubuh Selain itu kalsium yang dilepaskan untuk menanggulangi kelebihan asam pada tubuh Itu bisa mengendap menjadi plak pada pembulu darah arteri Yang mengubah plak arteri dari lunak menjadi keras dan kaku Sehingga meningkatkan resiko tekanan darah pada tubuh Sistem pencernaan Nah ketika PH tubuh terlalu asam Sel-sel yang melapisi lambung dan usus kecil Bersama-sama dengan sel di pankreas Yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan melepaskan enzim pencernaan Itu tidak berfungsi dengan benar Hal ini akan menyebabkan gangguan pencernaan Meningkatkan gas pada perut Bikin kembung, keram perut Ini menyebabkan tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan cukup Ketika mengkonsumsi makanan Sistem pada usus Kasaman tubuh bisa menyebabkan sal-sal usus besar tidak berfungsi dengan baik Yang menyebabkan diare atau sindrom iritasi usus besar Semelit ataupun divertikulitis Ini bisa menyebabkan mikroba ataupun bateri yang tidak ramah Tumbuh dan berkembang di area usus Sehingga meningkatkan resiko radang usus besar Penyakit radang usus maupun wasir Sistem imun Sistem kekebalan pada tubuh yang terlalu asam tidak bisa menghasilkan antibody ataupun sitokin dengan optimal Sehingga seseorang bisa lebih rentam terkena virus, bakteri maupun mikroba serta kanker ketika tubuhnya terlalu asam Sistem saluran pernafasan Pengikatan oksigen ke hemoglobin di paru-paru membutuhkan pH yang benar-benar stabil Jika pH terlalu asam maka mikroba di saluran udara dapat tumbuh dengan mudah dan menyerang sal-sal manusia menyebabkan bronchitis, pneumoni, sinusitis Selain itu bisa menyebabkan batuk, kejang dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan Sistem saluran kencing Saluran kencing membantu menghilangkan limbah beracun termasuk asam basah dari tubuh Nah ketika tubuh terlalu tinggi pH-nya maka mikroba ataupun bakteri bisa tumbuh lebih cepat di dalam urin Dalam kondisi asam yang berlebihan dan adanya pengeluaran kalsium pada tulang bisa meningkatkan resiko adanya infeksi saluran kencing Terbentuknya batuk kalsium pada ginjal serta kerusakan pada ginjal secara perlahan Sistem kelenjar Nah semua kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon melalui aksi enzimatik Jika pH tubuh terlalu asam maka sel kelenjar tidak dapat memproduksi dan melepaskan hormon yang cukup untuk kebutuhan tubuh Hal ini menyebabkan perubahan suasana hati, ketidakseimbangan gula darah, kelelahan, dan penurunan fertilitas atau sulit untuk bereproduksi Dan yang terakhir adalah penurunan berat badan Ketika pH terlalu asam, enzim metabolisme di dalam sel tidak bisa bekerja secara efisien Sehingga bisa mengganggu pemecahan lemak pada tubuh Yang paling berpengaruh terhadap keseimbangan asam basa tubuh adalah ginjal Nah aku udah pernah bikin videonya tentang fungsi ginjal Dimana ginjal ini adalah organ yang paling penting untuk menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh Ketika tubuh mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi asamnya Maka kelebihan asam itu akan disaring dan dikeluarkan melalui urin oleh ginjal Namun tidak hanya makanan yang bisa menciptakan kondisi asam pada tubuh Ketika kita menggunakan otot, bernafas, mencirna makanan, maupun faktor lain seperti stres, lingkungan yang tercemar Bahkan kurang tidur dan obat-obatan juga bisa meningkatkan keasaman pada tubuh Jadi sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh Melalui makanan, aktivitas, olahraga maupun menjaga pola hidup sehat Untuk menghindari segala jenis penyakit-penyakit yang bisa muncul akibat ketidakseimbangan asam basa tubuh Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang diskusikan silahkan komentar di bawah ya Dan teman-teman see you di video lanjutan ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax